Air Hidup Air Hidup Yohanes 4, Air 14 Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang diberikan Yesus berarti hidup kekal. Untuk memperoleh air hidup ini, seorang harus meminumnya. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat yang satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Perhatikan bahwa kata minum, bahasa Yunaninya, pineto, dari akar pinau, adalah dalam bentuk imperatif, masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Meminum air hidup, menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Orang-orang, seperti itu akan menjadi seperti yang dikatakan Petrus, mata air yang kering. Apakah Anda mau minum air hidup ini? Mari pastikan agar kita senantiasa terus terhubung dan hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.